Intro Komite 4 dan gabungan tim anggaran Komite 1, 2, dan 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan rapat kerja bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait peran DPD dalam kebijakan dana alokasi khusus di gedung DPD RI Jakarta. Ketua Komite 4 DPD RI Haji Padindang mengatakan melalui pertemuan ini terdapat kesepakatan melibatkan DPD dalam perencanaan DAK daerah. Khusus di Kementerian Keuangan pembahasan tentang dana perimbangan khususnya lagi DAK itu akan melibatkan penuh DPD. Bukan sekedar memberikan pertimbangan lagi tetapi bersama-sama nanti menyerap usulan dari daerah kemudian khusus di Komite 4 ini akan melakukan pengawasan terhadap aspirasi yang masuk tersebut dan sebelum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan masih dibutuhkan lagi evaluasi dan pertimbangan dari DPD khususnya Komite 4. Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad berharap sinergitas antar berbagai pihak dapat mengakomodasi kesejahteraan masyarakat. Membangun sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan DPD ini yang kita akan kembangkan sehingga kita harapkan dengan sinergitas ini maka program yang diusulkan daerah itu benar-benar lebih mencerminkan pemikiran dari berbagai pihak. DPD RI terus melakukan pengawasan dan kajian terkait rencana kerja pemerintah, khususnya terkait dana alokasi khusus. Tim Liputan Kabar Senator